Intro Hasil pertandingan Timnas U23 Indonesia vs Timur Reste malam ini, SEA Games 2022 Laga Indonesia U23 vs Timur Reste U23 digelar di Stadion Vietri Puto, Vietnam selasa malam 10 Mei 2022 Di babak pertama, Timnas Indonesia U23 unggul dengan skor 1-0 lewat gol Egy Morana Fikri di menit ke-16 Jalannya pertandingan babak pertama dimulai, Timnas U23 coba ambil kendali namun Timur Reste juga berani memakan Penalti buat Timur Reste Di menit ke-2, Timur Reste mendapat penalti Dari tendangan gawang, Mark Plok gagal mengontrol bola dengan baik dan direbut oleh Muzinho Muzinho sendiri selanjutnya yang jadi eksekutor dan melepas sepakan ke arah kanan Keeper Hernando cermat membaca arah bola dan menapisnya Di menit ke-16, Egy Morana Fikri mencatatkan namanya di papan skor Dimana Rizky Rido mengarahkan bola ke depan gawang dan disambut dengan kembangan kuali tanpa celah dari Egy Morana Fikri Hingga berakhirnya babak pertama, belum ada lagi gol tercipta Lanjut di babak kedua Di menit ke-52, Witan Suleiman tambah gol buat Timnas Indonesia U23 Dari lemparan ke dalam oleh Dewangga, Witan berdiri bebas di depan gawang dan menyundul bola tanpa melompat Kemudian di menit ke-58, giliran Farudin Arianto mencatat gol ke-3 Timnas sudah tiga dari tenjangan sudut oleh Abimanyu 10 menit kemudian, Sadi lagi-lagi punya peluang Sayangnya umpan silang ke depan gawang gagal disambar dengan baik Di menit ke-69, Muzinho memperkecil ketertinggalan Timur Leste Di menit ke-77, Witan Suleiman kembali mencatat gol untuk Timnas Indonesia Lewat umpan matang sadil dengan bebas Witan mencatat gol Hingga peluit akhir berbunyi, Indonesia menang dengan skor telak 4-1 Terima kasih telah menonton!